Kau benar, kita bisa minta uang tebusan sebagai ganti temanku. Kau benar, kita bisa minta uang tebusan sebagai ganti temanku. Selain dapat merampas harta mereka, kita juga bisa minta uang tebusan dari orang Spanyol. Orang Spanyol pasti mau membayar dengan harga mahal. Kau juga bermaksud menangkap mereka? Dengan anak ini segalanya akan mudah. Jangan banyak bicara, mari ke gua kita. Pablo Romero bernasib sial sekali. Pablo mana anak kita? Dalam gelap seperti ini tak mungkin mencarinya. Besok pagi pasti kutemukan jejaknya. Akanku cari biar ke ujung bumi. Malam merayap dengan lambat. Kesokan harinya, Isidora kau tinggal di sini. Mereka akan kuajak berunding. Kemudian kita serahkan harta kita. Apa boleh buat? Aku mencemaskan Leon Pablo. Kau jangan cemas. Mereka tak akan mengganggu kita. Mereka hanya membutuhkan harta kita. Aku akan waspada. Maksud itu segera berubah karena... Lihat di bawah itu, Pak. Tentara Spanyol. Mereka mengikuti jejak kita. Tinggalkan tempat ini. Cepat. Tuhan, anak kami. Paling baik menghindari bahaya baru. Lari. Kita pasti tertangkap. Mereka berkuda Pablo. Naik lama. Cepat. Bagaimana dengan kau? Agustin ikut aku. Isidora melaksanakan perintah Pablo. Pablo, lari cepat. Kau tahu apa yang akan kulakukan? Tahu, Pak. Di mata orang Spanyol aku seorang pemberontak. Sedang mereka hanya petugas. Aku yakin, aku benar. Kita harus bertempur. Kemudian, lihat jejaknya. Ia tidak jauh dari sini, Kapten. Kuharap begitu, Diego. Kuharap Kapten menepati janji mau membayarku. Sebab akulah yang menunjukkan arahnya. Mengapa Kapten tak menjawab? Berapa Kapten akan membayarku? Pengkhianat keji. Lima kilo emas. Terima kasih, Kapten. Itu sudah cukup. Tiba-tiba. Kapten. Awas. Mundur. Cepat. Batu berguguran dari atas tebing menimpa rombongan tentara Spanyol. Akibatnya salah satu tentara Spanyol jatuh ke dalam jurang. Semua kembali. Cepat. Diego, sang pengkhianat keji, terjatuh pula ke dalam jurang. Diego menemui ajalnya, itulah nasib pengkhianat bangsa. Atur barisan. Kejar mereka. Jalan terhalang Kapten. Kita harus mencari jalan lain. Ini memakan waktu. Tapi kita tidak boleh pulang sebelum mereka tertangkap. Sementara itu, Agustin akhirnya kita terhindar bahaya. Jika mereka menemukan jejak kita lagi, kita sudah jauh sekali. Sekarang harus mencari Leon. Pablo, itu ayah bu. Mana tentara itu? Mudah-mudahan tak berjumpa mereka lagi. Seandainya aku tahu tempat Leon, semuanya beres. Lihat ini pak, jejak bandit. Sementara itu di gua bandit. Kau tak mau bicara. Kau belum kenal Nisepalo. Aku adalah Nisepalo. Cepat katakan. Kau mingga dari orang Spanyol. Buka mulutmu. Tapi Nisepalo tahu tawanannya berharga tinggi sekali. Kau tak perlu menjawab. Aku tahu orang tuamu akan kemari membawa uang tebusan. Mari keluar untuk berunding. Kau sungguh cerdik Nisepalo. Leon ditinggalkan sendirian. Leon melihat obor. Harus kuambil itu. Dengan tangan terikat, sedikit demi sedikit, Leon menggeser badannya mendekati tempat obor digantungkan. Dengan menggunakan kakinya, Leon berhasil menendang jatuh obor. Dan Secara perlahan, Leon mendekatkan tali pengikat tangannya ke api obor. Aku harus sabar. Akhirnya, Aku bebas. Nisepalo lihat itu. Mereka menemukan jejak kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita berunding apa mau mereka. Kemudian kita pura-pura menerima tawarannya dan merampas semua hartanya. Kemudian untuk mereka, Kita minta tebusan dari tentara Spanyol. Hujan uang. Lihat pak. Jejaknya makin jelas. Benar jejaknya ke bawah. Hati-hati Agustin. Nisepalo tak tahu, Leon telah lolos. Maukah tentara itu membayar uang tebusan Nisepalo? Pasti mau. Sebab mereka dapat minta tebusan yang lebih tinggi. Lihat Nisepalo. Cepat kejar. Leon terlindung bukit sukar ditembak. Seharusnya aku lari ke arah bandit itu untuk menemui orang tuaku. Tapi aku pasti tertangkap lagi. Cepat cari dia. Orang-orang itu bagianku. Bandit itu mencari Leon. Bagaimana aku dapat menembak di tempat begini? Nisepalo menghadang rombongan Pablo Romero. Berhenti. Buang senjata mu cepat. Turuti perintahnya Pablo. Lalu, Bagus, aku ingin berunding dengan kamu. Pengecut, mana anakku? Anakmu ada di gua. Berapa kau mau menebusnya? Ambil hartaku. Lepaskan anakku. Kau boleh mengambil semua hartaku. Nisepalo bermaksud menawan mereka semua sebab ia punya rencana. Cepat. Jalan lurus. Lekas. Lepaskan anakku. Aku tak bicara tentang persetujuan. Mereka terjebak bandit licik. Mana anakku? Ayo katakan. Oh Tuhan. Leon dibunuh. Jangan salah paham. Anakmu masih hidup. Ia melarikan diri. Asal tak melawan anak buahku, ia selamat. Bandit itu ingin menangkap Leon hidup-hidup. Oh Tuhan, tolonglah saya. Bahaya baru mengancam jiwa Leon. Celaka. Lebih baik ku tembak. Burung itu akan menjatuhkan dia ke jurang. Kalau anak itu luka, mudah ku tangkap sekaligus mengusir burung itu. Burung itu luka sedikit. Karena merasa sakit, ia marah dan menyerang bandit yang menembaknya. Bandit kewalahan diserang burung yang marah. Tolong! Karena kehilangan keseimbangan, akhirnya bandit terjatuh ke jurang terjal bebatuan. Tuhan ampunilah dia. Burung itu menang dan pergi. Aku harus hati-hati. Leon tak tahu apa yang terjadi di dalam gua. Kamu berdua menghadap ke tembok. Cepat kerjakan! Nisepalo selalu waspada. Aku harus mengikatmu. Tanpa disadari, Isidora luput dari perhatian Nisepalo. Jangan melawan kalau ingin hidup. Tiba-tiba, Isidora memukul Nisepalo dari arah belakang. Nisepalo jatuh tersungkur. Isidora! Sekarang cepat cari Leon. Ikat bandit itu Agustin. Baik, Pak. Aku mau mengambil senapan yang kita tinggalkan di sana. Sesudah mengambil senapan, Leon kita cari. Jika Nisepalo tak berdusta, Leon tak jauh dari sini. Awas, Pablo. Masih ada seorang bandit lagi. Mereka belum tahu bahwa teman Nisepalo sudah mati. Mudah-mudahan Leon masih hidup. Tiba-tiba, Hai kemari. Itu dia Pablo. Dari kejauhan Pablo dan rombongan melihat Leon menyusuri tebing curam. Sabar. Syukur. Syukur pada Allah. Tuhan. Pertemuan yang mengharukan. Ibu. Keduanya saling melepas keharuan. Leon bercerita tentang pengalamannya. Mari kita pergi ke gua untuk mengambil lama. Kita apakah Nisepalo? Kita tinggalkan saja, Biar ditemukan tentara Spanyol. Ia hanya pingsan. Mereka tiba di gua. Ada apa Agustin? Mengerikan, Pak. Wanita, jangan masuk. Nisepalo mati digigit ular. Ini bekasnya. Ular itu mungkin datang dari danau. Aku pernah ke danau itu dulu. Kita harus segera pergi dari sini. Tentara Spanyol mungkin tahu jejak kita. Rombongan segera berangkat melintasi pegunungan Andes. Mudah-mudahan tak ada bahaya lagi. Kita masih harus melintasi hutan lebat dan lembah. Berhari-hari mereka berjalan terus. Kita sampai di hutan. Setelah hutan ini kita tiba di bukit tempat tinggal Bibi Lupe. Betul, Bu? Benar. Aku ingin segera sampai. Rombongan Pablo Romero melalui hutan lebat. Apakah Bapak tidak takut terhadap Jaguar, Puma, dan Kaiman? Sudah tak ada yang perlu kita takutkan Agustin. Yang penting harus kita pikirkan cara mengusir bangsa Spanyol dari negara kita. Tidakkah Bapak takut orang Indian? Tapi perjalanan mereka mengembirakan. Pablo Romero sempat mengagumi keindahan alam. Harta ilmiah ini sangat berharga. Akhirnya, Hutan telah habis. Sebentar lagi kita sampai. Setelah merdeka aku ingin ke sini lagi. Aku ingin menyelidiki hutan ini. Aku setuju. Beberapa hari kemudian mereka tiba di kota kecil dekat perbatasan Brasilia. Di tempat ini kita hidup aman sampai Tuhan memanggil kita. Itu kakak dengan keluarganya. Selamat datang. Karena berkat Tuhan. Aku ingin mengulangi perjalanan itu lagi. Apakah kalian tak takut ditangkap bandit lagi? Aku ingin mengagumi negara kita tanpa dikejar-kejar bandit. Negara Peru sangat indah. Tak ada duanya di dunia. Kedatangan mereka disambut dengan gembira. Demi kemerdekaan kita. Ceritakan Leon bagaimana kau melawan bandit itu. Bohong. Itu bohong belaka. Aku tidak bohong. Itu sungguh-sungguh terjadi. Tamat. Terima kasih telah menonton.